Persib Bandung kirim 3 poin mudanya untuk Timnas Indonesia pada bulan Desember mendatang Juara bertahan BRI Liga 1 musim lalu yaitu Persib Bandung akan mengirim 3 poin mudanya ke Timnas Indonesia Senior Ya walaupun begitu, 3 poin muda Persib Bandung tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada bulan November ini Melainkan mereka akan memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Desember di ajang AFF Championship 2024 mendatang Dimana 3 poin muda yang memiliki potensial untuk kualitas di atas rata-rata Ialah Kakang Rudianto, Ferdian Cah beserta Roby Darwish 3 poin tersebut akan menjadi bagian Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2024 mendatang Namun tidak ada kemungkinan bahwa 3 poin tersebut akan langsung dipilih untuk menjadi bagian Timnas Indonesia Melainkan baik Kakang maupun Ferdian Cah dan Roby Darwish akan menjalani seleksi lebih dulu dalam tesi Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali nantinya Di kualifikasi Piala Dunia Ronda ketiga sendiri Persib Bandung tidak mengirim satu pun pemain mereka ke Timnas Indonesia Sebelumnya ada beberapa nama langganan dari Persib Bandung yang sempat dipanggil ke Timnas Indonesia Di kualifikasi Piala Dunia sebut saja Timas Rajat, Mark Locke hingga Rahmat Irianto Namun nama-nama tersebut mulai menghilang dari skuad Timnas Indonesia Akibat persaingan yang lebih sengit yang dimiliki oleh pemain-pemain abroad saat ini yang tampil di kondisi Eropa Dari 3 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia yang akan tampil di AFF 2024 Hanya Kakang, Rudianto beserta Roby Darwish yang mendapatkan menit bermain lebih reguler di Persib Bandung pada musim 2024-2025 kali ini Terima kasih telah menonton!